Kalau mau jalan nih cuy, Bubun aja takut nih Takut cuy, takut cuy Nih, 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 nih Ngeri-ngeri sedap lah ya Assalamualaikum teman Welcome to channel Bubun Beauty Care Nah sebelum kita review nih Motor trial Kawasaki KX450 Yang termasuk motor premiumnya Kawasaki Jangan lupa subscribe channel Bubun Beauty Care Dan aktifkan tanda lonceng Biar kamu gak ketinggalan info-info seru Dari Bubun Oke teman-teman, jadi itu tadi Kita cerita motor pembalap di sirkuit ya pak ya Tipe Z, berapa tuh? ZX10R tadi Sekarang kita beralih ke motor trailnya Oke Disini kita udah ada display unit KX450F Ini motor trail, motor special engine Jadi ini motor khusus Dipakai untuk offroad Untuk motor offroad ini penjelasannya Maksudnya kita untuk motor seperti ini Gak ada surat-suratnya Maksudnya gak ada STNK BPKB-nya Resmi tetap resmi Cuma hanya berbentuk faktor pembelian Nah motor ini dipakai untuk balap Atau untuk trabas Terabas Terabas itu apa? Kalau terabas itu misalnya kita pakai adventure masuk ke hutan-hutan gitu Biasa orang sebut terabas Berarti ini motor adventure ya Nah apa aja nih spesifikasinya bisa dijelasin gak kak? Kalau untuk spesifikasinya ini dia mesinnya 450 cc Satu piston udah pakai radiator Spesial engine Terus saya mau cerita juga Kalau misalnya KX ini Kita Green Tech Kita distributor resmi untuk motor trail seperti ini Jadi di seluruh Indonesia kita yang megang Wah mantep nih Nah jadi dari luar kota Di luar kayak Sumatera, Papua, Jawa, Kayu Mantan Ngambilnya ke sini semua Kita distributor resmi untuk motor KX ini Oh ngambil di Pekanbaru? Ngambil di Pekanbaru Wah mantep nih teman-teman Pekanbaru udah jadi pusat Kawasaki Wuh beruntung banget ya Untuk KX dia shock depannya udah pakai upside down ya Udah empuk pastinya Untuk ukuran shock depannya ini juga lumayan Kalau gak salah itu 41 atau 43 mili Terus dari mesin Kubikasinya 450 cc Bodinya ramping Untuk bobotnya juga Bisa diklaim itu Cukup ringan untuk di kelasnya 450 cc Ini bobotnya cuma sekitar seratus Dua puluhan kilo aja Untuk mesin 450 cc Nah jadi ini Dijamin Lebih Aman Bukan aman Lebih enak dipakai Di tempat adventure ya Karena dia ringan bobotnya Nah untuk Masalah bensin ini Kak Motor Kawasaki ini umumnya gimana nih? Satu liter itu irit apa gimana? Kalau ini Kalau untuk trail kita beda cerita ya Kalau trail ini dia untuk Pemakaian BBM nya itu lebih boros Kalau misalnya kita ke Ninja nih Ke Ninja 250 cc itu satu liter nya Bisa untuk 25 sampai 26 km Satu liter Ini gak bisa dipastiin Kak Tergantung situasi lapangan ya? Ya tergantung ya Kita pakenya gimana Oh gitu ya Jadi ini masih rahasia ya teman-teman Jadi kalau kepo ya udah kamu beli aja Berapa sih harganya Kak? 145 juta 45 juta Udah dapet apa aja tuh? Kalau ini Kalian dapet motor Motor tok Motor tok doang? Iya motor tok aja Gak dapet jacket atau apa? Gak dapet beda Ini adalah modal awal jadi pembalap off the road ya? Nah buat kamu yang mau jadi pembalap off the road 450 cc Ini modalnya 145 juta ya Dan ini gak pakai surat ya Kak ya? Gak ada surat-suratnya Gak ada STNK Gak ada PPKP Hanya faktor pembelian Pembelian dan gak boleh dipakai di dalam kotak? Gak boleh Gak boleh ya Khusus untuk off road aja Oh jadi ini motor khusus off road ya Sip Gimana nih teman-teman cowok Merasa tertantang gak Untuk pakai motor Kawasaki KX 450 Seri premium dari motor trail Kawasaki Nah kalau kepo langsung aja datang Ke Kawasaki Plaza Greentex Pekan Baru Lupa subscribe channel Bubun Beauty Car Biar kamu gak ketinggalan info-info seru dari Bubun Sampai jumpa di next video Wassalamualaikum Isis Tum Emisi Mariinking Terima kasih telah menonton